Oke, soal nomor 17 Tes Rivalta pada pasien tersebut bertujuan untuk tes Rivalta untuk pada pasien yang evusi pleura Oke, kita baca soalnya Tuan Gebrusnya 58 tahun datang ke IGD karena sesak Pasien terdiagnosis TB sejak 2 bulan yang lalu tapi tidak mau patuh meminum obat Dari peniksaan tanda vital ditemukan tekanan darahnya sedikit meningkat heart rate-nya masih normal RR-nya juga meningkat Suhunya tinggi nih, 38,3 dan ditemukan terjadinya pendukungan 1 rasi Hasil pemeriksaan toraks ditemukan perkusinya redup nih redup di sebelah kanan, jadi kalau kayak gini ini yang disini dextra ya disini dextra, ini sinistra berarti ada redup di sebelah kanan terus berarti ada cairan nih ya cairan di padu kanan oke terus ada taktil fremitus yang menulur di sebelah kanan juga, berarti menunjukkan adanya cairan oke nah terus ada suara vesikuler yang menurun berarti suara napasnya menurun nih berarti kemungkinan ada suatu kondisi patologis di pelurannya sehingga menutupi suara napas yang ada di dalam paru oke, dan ronkinya positif whizzingnya negatif dari ekstra toraks ditemukan gambaran toraks dixtra tertutup terus hubungan warna opak berarti di bagian paru yang sebelah kanan itu full isi cairan di pelurannya gitu ya sudut costofenicusnya juga negatif berarti tidak ada sudut costofenicus artinya sudut costofenicusnya menumpul ya meniscus sainnya positif dan tes rifaltanya positif oke tes rifaltanya positif berarti menunjukkan adanya protein di cairan evolusi pelurannya oke, kira-kira ini 17 gampang nih jawabannya yang mana tes rifaltanya bertujuan untuk tadi siapa nih Winda coba Winda Winda terus nih atau Santi Mula nih yang jawab atau Libella kira-kira tes rifaltanya ini untuk apa bertujuan untuk A, B, C, atau D oke, jadi tes rifaltanya kayak untuk membedakan jenis cairan evolusi yang B ya, karena tadi kalau pasien dengan evolusi pelurah kita harus ketahui etiologinya gitu ya cara mengetahui etiologinya kita pukukan dulu nih cairannya termasuk yang transudat atau eksudat oh sorry atau eh baik dulu ya transudat atau eksudat gitu ya kalau transudat berarti nggak ada protein gitu ya sedangkan kalau yang eksudat berarti ada proteinnya oke jadi kalau cairan yang ada eksudat dimasukin ke tabung reagen untuk rifaltat tes nanti akan mengumpal gitu ya karena ada proteinnya gitu ya untuk membedakan apakah adanya jenis cairan pada FUC jadi jawabannya yang B oke nah sekarang kita masuk ke materi terakhir nih di pasien dewasa ya jadi ini ada materi COVID ya jadi ini di soal UKMPD yang dulu-dulu mungkin nggak keluar ya tapi di soal UKMPD yang kemarin tahun 2021 itu ada beberapa yang keluar jadi kita harus belajar tentang COVID oke jadi ini deh jadi untuk COVID kita tentuin dulu nih pasiennya termasuk kasus suspek kasus probable gitu ya atau kasus konfirmasi ya yang paling gampang kita belajar dari konfirmasi dulu oke konfirmasi gimana cara kita konfirmasi pasiennya terlihat misi COVID ayo coba teman-teman jawab nih gimana cara kita konfirmasi pasiennya COVID nih pemeriksaan apa namanya oke jadi kalau yang terkonfirmasi otomatis dari hasil swabnya ya hasil PCR-nya yang positif ya jadi dikatakan pasiennya terkonfirmasi COVID-19 apabila hasil swab PCR-nya positif gitu ya atau bisa juga nih pakai hasil antigen oke hasil antigen boleh digunakan apabila pasiennya ada kriteria probable dan kriteria suspek oke atau pasiennya ini punya hasil rapid yang positif dan dia pernah kontak nih kontak erat dengan kasus yang probable atau kasus konfirmasi gitu ya jadi yang disebut jadi kasus konfirmasi itu harus dari tes PCR atau bisa juga dari antigen cuma dari antigen itu harus disertai temuan lain misalnya dia ada riwayat kontak nih dengan pasien yang positif atau pasiennya itu memenuhi kriteria probable atau kriteria suspek nah sekarang kita belajar apa itu kriteria probable atau kriteria suspek gitu ya kriteria suspek itu dia harus memenuhi ini satu kriteria klinis dan satu kriteria epidemiologis ya klinis plus epit oke klinis yang dimasuk di sini adalah yang tadi gitu ya biasanya gejala infeksi saluran napas atas ya demam nih utamanya di atas 38 oke jadi secara klinis pasiennya ada demam terus dia ada batuk sebenarnya sama kayak The Primoni tadi ya BSD demam batuk sesak oke yang khasnya lagi itu ditemukan ini misalnya pasiennya ada nyari tunggorokan sakit kepala sakit kepala muang muntah diare oke itu termasuk klinis yang mengarah ke infeksi covid-19 nah kriteria epidemiologis artinya pasiennya itu dalam 14 hari terakhir ya berada dalam lingkungan dengan transmisi lokal ya ya misalnya dia tinggal nih tinggal di tempat yang beresiko tinggi penularan ya misalnya tempat tinggalnya dia itu agak padat atau agak umum jadi tempat tinggalnya saling berdempeta oke itu resiko penularan atau dia tinggal di daerah yang melaporkan transmisi lokal oke kalau di Indonesia ini semua daerahnya termasuk wilayah yang sudah melaporkan transmisi lokal atau pasiennya itu kerja di fasilitas kesehatan jadi kayak dokter rawat itu termasuk kriteria epidemiologis jadi secara lokasi gitu ya dia tinggal di mana wilayahnya di mana atau dia ada kerja di faskes atau enggak gitu ya itu yang satu kriteria suspek oke jadi belum ada hasil PCR atau kriteria antigen dari hanya kriteria klinis dan epidemiologi oke terus atau pasien dengan ispa berat nih tiba-tiba pasiennya langsung mengalami demam datang batuk dan sesak yang berat yang harus butuh perlawatan di rumah sakit itu termasuk suspek covid atau pasien tanpa gejala nih jadi dia enggak ada gejala kali ini sama sekali tapi hasil rapidnya positif dia termasuk kriteria suspek oke kalau kayak gini berarti harus selanjutkan dengan pemeriksaan PCR oke jadi gitu ya jadi ada tiga nih yang dimana yang masuk kasus suspek oke kalau kasus probable dia ada empat kriteria teman-teman oke satu ya itu dia kayak suspek nih kriteria klinis dan memiliki riwayat konta arat dengan kasus probable atau kasus konfirmasi oke jadi dia ada riwayat konta arat dan ada gejala ya atau dia ada periksaan nih jadi dia punya gejala misalnya batuk demam sesak habis itu diperiksa X-ray-nya ternyata X-ray-nya mengarah ke covid hasil X-ray covid berarti termasuk ke kasus yang probable oke yang C itu misalnya pasien dengan anosmia gitu ya anosmia atau agresia anosmia atau agresia jadi ada gangguan penciuman atau gangguan perasa gitu ya gangguan rasa itu termasuk kriteria yang probable yang empat kalau misalnya pasiennya itu meninggal gitu ya meninggal dengan distress penapasan gitu jadi kalau misalnya yang tadi kan ispa berat nih ispa berat dia masuk suspek suspek gitu ya kalau pasiennya itu meninggal dan ada riwayat distress penapasan masuknya kriteria probable oke jadi ada tempat nih nah baru disini masuk ke kriteria konfirmasi nah tadi kan ada dibilang nih kalau misalnya dia ada ada kriteria klinis terus ada riwayat kontak erat gitu ya atau ini pasien yang riwayat dengan kontak erat yang C ya kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi nah apa sih ini maksud dengan kontak erat ini gitu ya ini ya kriteria untuk kasus kontak erat artinya dia ada berdekatan nih dengan kasus probable atau konfirmasi dalam radius 1 meter selama 15 menit itu dimaksud dengan kontak erat atau dia ada bersentuhan ya sentuhan fisik langsung misalnya bersalaman dia pernah bersalaman atau berpegangan tangan atau berpelukan gitu ya atau dokter nih atau nakes dokter atau perawat yang merawat kasus covid tanpa menggunakan APD yang sesuai dengan standar kan minimal harus APD level 2 itu ya kalau dia merawat pasien covid oke nah itu ya termasuk dalam kasus kontak erat jadi entah itu dia berdekatan dalam jarak 1 meter selama 15 menit atau ada sentuhan fisik atau perawat pasien tanpa APD itu yang dimaksud dengan kontak erat oke gitu ya nah sekarang udah nih pasiennya misalnya sudah terkonfirmasi jadi semua pasien kan harus dilakukan PCR atau penentukan diagnosisnya jadi konsus konfirmasi ini pakai PCR atau antigen dan memenuhi kriteria ini oke kalau sudah terkonfirmasi sekarang kita lihat pasiennya ada gejala atau tanpa gejala ya kalau misalnya pasien dengan gejala nih kita bedain gejalanya ringan sedang atau berat oke nah tapi kalau tanpa gejala yaudah berarti pasiennya tidak ditemukan gejala apapun oke nah sekarang kita belajar emangnya sih termasuk kasus ringan gitu ya kasus ringan intinya adalah hanya gangguan ispa oke tanpa ada tanda pneumonia gitu ya gejala ispa contohnya apa misalnya demam batuk kelelahan atau pilek gitu atau anoreksia penurunan belak badan gitu ya atau cuma sakit-sakit otot sakit kepala dia cuma gejala ispa tanpa ada gejala pneumonia intinya dia gak ditemukan ada sesek nih yang mengarah ke suatu pneumonia oke bisa juga yang gejala spesifik misalnya anusminya kehilangan penciuman atau agusia kehilangan rasa yaitu termasuk pasien yang gejala ringan kalau dia gejala berat eh sorry kalau dia gejala sedang berarti sudah ada tanda-tanda pneumonia berarti sudah ada tanda-tanda sesak nafas nah ngebedainnya sama berat jadi berat ini juga ditemukan pneumonia oke bedanya adalah kalau berat itu dia harus memenuhi kriteria pneumonia berat gitu ya pneumonia berat itu contohnya RR nya lebih dari 30 kali gitu ya terus SPO2 nya menurun nih lebih dari 93 atau ketemu distress penapasan berat yang ditandai dengan adanya retraksi jadi di soal nanti dibilang ada retraksi di otot bibing dada nah itu termasuk pneumonia dengan gejala yang berat gitu ya sedangkan kalau yang sedang itu cuma demam batuk sesak oke tapi saturasinya masih bagus gitu ya RR nya juga naiknya RR nya juga tidak di atas 30 kali per menit gitu itu bedain sedang sama berat oke kalau kritis berarti ditemukan ARDS misalnya pasiennya sudah tidak sadar lagi atau ada shock shock sepsis atau kondisi sepsis gitu kalau pada anak-anak sebenarnya kriterinya juga sama yang masuk berat itu berarti saturasi oksigennya sudah menurun di bawah 93 atau ada ditemukan RR nya cepat ada retraksi merintih plus kalau pada anak-anak biasanya karena dia sesok gitu ya teman-teman dia tidak bisa minum atau makan jadi tidak mampu menyusu atau makan itu termasuk yang kriteria pneumonia berat untuk anak-anak oke sekarang kita sudah tahu nih pasiennya ada gejala sudah terkonfirmasi dan ada gejala itu sudah bisa bedakan derajat gejalanya nah sekarang untuk pengobatannya kayak gini ya jadi ini untuk tata laksananya kalau pasiennya tanpa gejala atau asimptomatis berarti cukup kita lakukan isolasi sorry ini untuk isolasi ya jadi yang mana sih isolasi mandiri mana sih yang harus di rumah sakit gitu jadi kalau asimptomatik atau gejala ringan pasiennya boleh isolasi mandiri gak harus di rumah sakit ya entah itu di rumah atau di isolasi terpadu tapi kalau pasiennya kriteria sedang ke atas maksudnya masuk gejala sedang berat atau kritis otomatis dia harus mendapatkan pengobatan di rumah sakit jadi harus masuk obat-obatan secara IV oke nah ini kira-kira periksaan penunjang lain gitu ya goal standarnya harus dari periksaan virologi yang PCR atau rapid antigen tapi rapid antigen juga harus memenuhi kriteria kriteria tadi misalnya dia ada kontak rak gitu oke nah uji antibody ini uji yang rapid yang dulu ada yang namanya rapid antibody gitu ya tetap goal standarnya adalah kita harus ketemu virusnya nih oke di dalam tubuh pasiennya nah terus periksaan labnya adalah lengkap biasanya dinilai dari rasio NLL jadi neutrophil itu limposid rasio jadi ini dilakukan periksaan DLL biasa gitu ya DLL terus kita nilai nih lihat hasil neutrophil sama limposidnya oke kalau misalnya terlihat tinggi biasanya patoknya dipakai di atas 4 ya biasanya pasiennya mengarah ke suatu inflamasi sorry gini jadi kalau ada NLL yang tinggi berarti ada suatu kondisi inflamasi yang parah gitu ya biasanya pasiennya itu memiliki prognosis yang buruk oke gitu ya terus dari periksaan radiologi biasanya dari periksaan phototolax dan CT scan nanti ketemu gambaran opasitas yang khasnya itu adalah bilateral di bagian perifem oke jadi gambaran konsolidasinya itu di pinggir-pinggir aja di pinggir-pinggir paru set di pinggir-pinggir tapi dia bilateral simetris antara paru kanan dan paru kiri oke sekarang itu telah sananya ya jadi kalau tanpa gejala obatnya itu cuma vitamin teman-teman ya jadi dia gak perlu dapet yang namanya antivirus cukup dengan vitamin vitaminnya adalah vitamin C dengan vitamin D gitu ya untuk yang tanpa gejala nah sekarang untuk pasien derajat ringan oke ini kan termasuk isolasi di rumah juga kan isolasi di rumah itu pasiennya diberikan vitamin nih vitamin plus antivirus oke jadi vitaminnya boleh vitamin C atau vitamin D inget asitromisin di guideline terbaru yang Juli 2021 ya untuk mengurangi resistensi terhadap antibiotik asitromisin sudah tidak diberikan lagi pada pasien covid dengan derajat ringan jadi asitromisin no jadi kita gak usah kasih antibiotik antivirusnya kita kasih yang golongan afigan ya jadi yang oseltamifir ini udah gak dikasih lagi ya oke jadi kasih afigan loading dosenya adalah 1.600 jadi 1 tap itu 200 miligram oke jadi kita kasih loading dos langsung 8 tablet pada hari pertama oke jadi hari selanjutnya sampai hari kelima itu kita cukup kasih 3 tablet aja ya jangan lupa pengobatan simptomatis misalnya pasiennya demam dikasih parasetampol nah terus kalau misalnya di wajah sedang berarti isolasinya harus dilakukan di rumah sakit yang sedang ini sudah termasuk yang harus dirawat di rumah sakit jadi pemberian antibiotiknya juga secara IV ya jadi vitamin C-nya diberikan secara IV vitamin D-nya IV sama ada tambahan vitamin B1 gitu antibiotik juga sudah tidak diberikan oke antibiotik itu hanya diberikan nanti pada yang derajat berat gitu atau dia ada bukti bukti mengalami infeksi bakteri gitu ya jadi ada koinfeksi antara COVID dengan infeksi bakteri dari hasil pemeriksaan kulturnya terus antivirusnya yang diberikan bisa si pavipavir itu dosisnya sama kayak yang tadi cuman ini oh ya tetap ini tablet oke yang IV adalah remdesivirnya gitu ya diberikan 200mg IV pada hari pertama selanjutnya dari hari kedua sampai hari kelima setengah dosis aja 1x100mg oke dan pada pasien yang derajat sedang biasanya diberikan antikoagulan juga tapi ini berdasarkan evaluasi DPJP-nya jadi SPPD-nya yang ngasih antikoagulan kira-kira pasiennya perlu enggak gitu diberikan antikoagulan oke nah ini untuk derajat berat dan kritis jadi dikasih multivitamin jadi dikasih semuanya ya multivitamin IV gitu ya antibiotiknya juga secara IV antivirusnya juga IV gitu ya terus boleh dikasih antikoagulan ya kalau ada indikasi sama jangan lupa dexametasonnya nih gitu ya jadi ada tambahan steroid oke jadi kalau aku review tadi yang tanpa gejala cuma vitamin yang derajat ringan cuma vitamin sama antivirus oke kalau yang derajat sedang dia vitamin antivirus plus antikoagulan kalau ada indikasi ya terus kalau yang berat berarti vitamin plus antivirus plus antikoagulan itu plus si ini apa namanya dexa steroidnya oke nah terus sama kriteria isolasinya ya aku lupa bahas tadi oke jadi kita isolasi kalau misalnya pasiennya tanpa gejala nih gak ada gejala cukup sampai 10 hari ya jadi setelah 10 hari dia isolasi mandiri boleh selesai isolasinya tanpa harus lakukan pemeriksaan PCR ulangan ya tapi kalau misalnya pasiennya gejala ringan ya itu isolasinya 10 hari nih ditambah 3 hari bebas gejala oke misalnya di hari ke 10 dia masih ada gejala gitu berarti dia harus tetap lanjutin isolasi nah terus nanti misalnya di hari ke 13 nih dia udah stop gejalanya berarti hari ke 14 hari ke 15 hari ke 16 baru dia boleh keluar gitu ya jadi 3 hari ditambah 3 hari bebas gejala oke terus kalau misalnya dia sedang berat dan kritis itu isolasinya tetap sama 10 hari gitu tapi di akhir hari 10 hari plus 3 hari bebas gejala gitu tapi di akhir di akhir pasiennya di isolasi gitu ya harus dilakukan pemiksaan PCR follow up oke kalau yang asimptomatik dan ringan tidak perlu pemiksaan PCR follow up gitu terakhir itu kasus yang ini ya flu burung oke yang disebabkan oleh virus H5N1 gitu ya jadi kalau misalnya tadi si COVID-19 awalnya dikelelar ini tuh disebabkan oleh si ungas karena ada ungas kontak dengan ungas oke untuk transmisinya sebenarnya sama kayak COVID-19 jadi dia melalui dua plates oke dua plates yang masuk ke mukosa entah itu mukosa penafasan respiratori atau mukosa yang lain gitu ya contohnya di mata di konjunktiva ada kontak langsung dua plates ke mukosa untuk menegakkan diagnosis itu juga pakai kriteria epidemiologis ini gitu ya ada kasus suspek yang namanya kasus probable sama kasus konfirmasi oke ini juga mirip sebenarnya kayak COVID-19 tadi kalau yang namanya kasus suspek pasti dia klinis plus kriteria epidemiologis jadi belum ada hasil pemeriksaan penunjangnya gitu ya untuk yang suspek dia cuma dari kriteria klinis sama epidemiologis klinisnya mengarah ke gejala ispa batuk pilek nyari tenggorokan atau demam gitu ya ditambah dia ada kontak dengan ungas jadi kita epidemiologisnya harus kita cari pasiennya ini ada nggak kontak dengan ungas yang terinfeksi contohnya dia diwayat kontak dengan ungas yang memang ada diwayat kasus flu burung gitu atau dia kerja di laboratorium gitu ya dia menangani spesimen pasien infeksi flu burung gitu ya atau dia makan daging ungas makan daging ungas yang terinfeksi flu burung dan tidak matang gitu ya ada kata kuncinya disini tidak matang gitu atau pasiennya ada kontak rati dengan pasien yang suspek probable atau confirm masih itu termasuk kriteria kasus suspek kalau kasus probable itu udah ada klinis gitu ya epidemiologis plus hasil pemeriksaan penunjang tapi pemeriksaan penunjangnya itu bukan gold standarnya contohnya cuma dari hasil pemeriksaan fototoraks ketemu primodi gitu ya atau dari uji HI hemagglutinin inhibition test ya jadi tes HI-nya positif oke jadi kasus probable itu pemeriksaan penunjangnya bukan yang gold standar karena gold standar dari flu burung itu tetapi si R gitu ya atau bisa juga nih dari titer antibody tapi dia harus naik 4 kali oke jadi misalnya nih diperiksa di hari senen gitu ya hari selasa dia sekarang itu hari selasa diperiksa nih ada titer antibody nya terus selasa depannya gitu ya selama 7 hari diperiksa lagi apakah ada kenaikan titer antibody oke kalau kenaikan titer nya lebih dari 4 kali berarti dia termasuk ke kriteria yang konfirmasi gitu tata laksananya tuh beda gitu ya jadi kalau misalnya dia kriteria suspek sama kriteria yang probable oke kalau suspek kita kasih oseltamivir tapi dosisnya cukup 1 aja maksudnya sekali sehari 1 kali 75 mg selama 7 sampai 10 hari tuh ya agak lama tapi kalau misalnya dia probable and confirm ya itu dikasih yang oseltamivir nih sama juga obatnya tapi 2 kali sehari dan lebih singkat selama 5 hari oke jadi kalau yang suspek ini suspek cukup 1 kali 75 mg ya sedangkan probable sama konfirmasi kita kasih obatnya 2 kali sehari 2 kali 75 mg si oseltamivir itu oke atau pilihan keduanya boleh ya zanamivir ini oke zanamivir itu secara inhalasi oke 2 puff selama 5 hari oke itu untuk covid sama flu buruk sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya soal selanjutnya apakah pemeriksaan gold standard nih yang sesuai untuk pasien ya seorang wanita berusia 28 tahun datang dengan keluhan batuk sejak 3 hari pasien juga mengaku mengalami demam sejak 1 hari yang lalu tuh so jadi dia ada batuk sama demam ya sudah meminum obat yang dibeli dari apotek namun tidak membaik ya pasien juga mengalami merasa hambar saat makan dan kehilangan fungsi indera berarti hambar ini agresia dan kehilangan fungsi indera berarti anus nih ya gitu ya diketahui ayahnya memiliki riwayat covid-19 jadi dia ada kontak dengan pasien covid gitu ya dan baru terdiagnosis negatif 1 hari yang lama periksaan tanda vital tanda vitalnya masih bagus nih tekanan darahnya heart rate-nya juga herrennya sedikit meningkat dan suhunya naik gitu jadi pasiennya ada demam kira-kira periksaan gold standardnya untuk covid berarti yang mana A, B, C, D, A, E gampang banget gold standard untuk covid coba winda mana nih winda santi apa lagi libella ya libella benar ya jadi jawabannya yang A gold standardnya adalah dengan pemeriksaan PCR oke terus bagaimana tata laksana nih sekarang ditanya terapinya nyonya Tokyo gitu ya 33 tahun datang ke poli dengan bawa hasil swab yang positif RT-PCR COVID nanti yang positif maksudnya ya pasien mengaku mengalami batuk dilek nyari tenggorokan dan demam berarti pasiennya PCR positif dan ada gejala oke sebelumnya pasien mengaku tidak percaya pada covid-19 gitu ya dan pemeriksaan fisik ditemukan RNA-nya masih bagus nih 16 kali per menit ya heart rate-nya juga masih bagus dan TDE-nya juga masih normal cuman dari hati pemeriksaan suhunya ada demam dan ekstritur laksanya masih dalam batas normal oke kira-kira bagaimana peta laksananya ditanya dari hasil pilihannya ini ditanya kriteria isolasinya gimana ya kalau isolasi berarti kita bedain dulu pasiennya asintomatis gejala ringan gejala sedang atau gejala berat oke kira-kira pasiennya termasuknya mana nih coba libella sama santi pasiennya ini termasuk yang asimptomatis kah atau gejala ringan gejala sedang atau gejala berat kira-kira oke yang gejala ringan ya eh sorry benar ya katanya si santi dia gejala ringan karena di sedang dan berat harusnya ketemu tanda-tanda pneumonia pneumonia atau biasanya ada sesak ya tapi di soal ini gak ada dari hasil anamnesis sama pevisnya gak ada yang mengarah ke sesak jadi termasuk yang gejala ringan oke karena ada gejala ringan dia harus di isolasi mandiri di rumah ya jadi cukup di rumah gak usah di RS berarti pilihan RS kita corep ya selama 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala ini jawabannya ya D ya kalau yang C ini benar juga 10 hari cuman karena pasiennya ada gejala ya jadi kalau yang C itu khususnya untuk pasien yang asimpo matis jadi gak usah plus 3 hari bebas gejala oke kalau intensif ini pasiennya masih baik-baik aja ngapain dia di ngawat di ICU ya biasanya di ICU itu pasiennya butuh ventilator atau bantuan nafas oke terus soal selanjutnya nih apakah diagnosis oke seorang wanita seorang wanita usia 51 tahun dibawa ke IGD karena keluhan sesak nafas sejak 2 jam yang lalu pasien juga mengalami demam gatuk dan nyari tenggorokan berarti ada demam gatuk nyari tenggorokan dan sesak nafas ini ada faktor risikonya pasien merupakan peternak ayam 1 minggu yang lalu dan semua ternaknya ditemukan mati karena terjangkit oleh virus flu burung oke dari peniksaan fisik ada sedikit peningkatan tekanan darah gitu ya karakteritnya masih oke RNN naik nih jadi pasiennya sesak terus demamnya tinggi ya saturasinya juga mepet-mepet gitu ya 93% dari peniksaan fisik ditemukan adalah ronki berarti ada yang namanya primo nih whizzing tidak ada dan x-ray ditemukan gambaran bronkil flu oke kira-kira diagnosisnya adalah yang jelas ini infeksi flu burung H5N1 tapi dia termasuk kriteria kasus yang mana apa kasus pek, probable atau fatil masing oke yang D sama ini enggak ada F oke libella jawabannya benar yang B ya jadi sip oke kalau yang suspek itu berarti cuman dari klinis plus epit gitu ya sedangkan kalau yang probable itu berarti harus ada hasil pemeriksaan penunjangnya oke tapi bukan yang gold standard entah itu x-ray atau hasil HI test gitu ya kalau konfirmasi baru harus dengan periksaan RT-PCR atau tes antibody nih yang titernya naik 4 kali oke sip oke kita ke materi terakhir ya respirasi pediatri oke jadi ada TB pada anak-anak nih ya jadi TB anak itu sebenarnya agak berbeda sama TB dewasa ya bedanya di mana bedanya di cara diagnosisnya oke nah jadi gini pada TB anak terakhir ya oke